Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ika Dan kali ini dengan program di podcast Pocoe Seneng Yang jelas hari ini kita akan berbicara tentang media Apa sih media itu? Bagaimana media? Dan bagaimana kita seorang masyarakat-masyarakat ini berpijak menggunakan media Yang jelas media komunikasi adalah alat atau sarana yang digunakan Untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak Dan sarana komunikasi ini menyampaikan pesan menggunakan alat komunikasi Yang dulu itu ada radio, surat kabar, TV ya sebatas itu Seiring zaman sekarang ada Whatsapp, ada IG, Facebook, Line Kemudian Twitter, TikTok semuanya bermunculan Nah sebenarnya kalau ngomongin tentang media banyak banget karakteristiknya Dan saya hari ini Aduh tamu saya luar biasa ini Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur Jangan macem-macem kayak ngomongnya Langsung saja dengan Bapak Eko Pamudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau merupakan wartawan senior dari Duta Masyarakat Kemudian dosen ilmu komunikasi di Unitomo begitu Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur Dan ketua jaringan media cyber Indonesia Jawa Timur Luar biasa Kalau udah ngomongin cyber ini ngeri-ngeri sedep kayaknya Ngeri-ngeri sedepnya kenapa? Karena sekarang banyak perhoakan ini Muncul berita-berita hoax yang Aduh udah deh kayaknya gak bisa ditoleri lagi Cuma sebelum kita ngomongin tentang hoax Kita tanya-tanya dulu sebenernya Apa sih media itu sebenernya Pak Eko Sebagai seorang ketua PWI Sekretaris PWI Jawa Timur Terima kasih Mbak Ika ya Apa sebenarnya media itu Tadi sudah disampaikan bahas internet New media Begitu namanya New media Katakanlah semacam itu Media baru katakanlah semacam itu Nah kalau ini Sebenarnya bukan hanya mata, telinga Begitu kan Mata, telinga Mulut Tetapi juga jempol kita Yes jempol ini Hati-hati Karena dengan smartphone Kita juga bisa berkomunikasi Dengan platform percakapan yang sudah terjedia Aplikasi banyak sekali Aplikasi percakapan itu di media sosial Kita bisa memilih apa saja Dan itu salah satu Cara Apa namanya Kita untuk berkomunikasi dengan orang lain Itulah sebenarnya media Jadi itu sebenarnya sangat sempit media itu Media yang saya jelaskan tadi Media dalam arti sangat sempit Tetapi kalau media dalam arti luas Ya banyak luas sekali Ada media luar ruang Kan begitu kan Kita sering melihat baliho Kita sering melihat apa namanya Sepantung-sepantung Tentang-sepantung Yang misal itu Itu juga media juga Jadi banyak sekali Sebenarnya makna media itu Seperti itu Jadi alat komunikasi Alat untuk mengkomunikasikan sesuatu Kepada halayak Itulah yang tersebut Media Oke Sebenarnya apapun itu Yang memberikan informasi Adalah namanya media Begitu ya Pak Eko? Nah Yang membuat saya sekarang berpikir Sebagai seorang awam nih Tingkat kepercayaan kita harus Percaya memberita itu gimana ini Pak? Aduh banyak banget berita yang simpang siur Bahkan Kita kayaknya digiring opi nih akhirnya Itu ngeri itu kayak Ya Seiring berkembangnya teknologi Komunikasi informasi Yang melahirkan media baru Sekarang orang Sudah mulai Mulai punya kebiasaan baru Punya budaya baru Budaya baru apa? Budaya baru Mengupload berita Membuat status Misalnya begitu Berkirim Berkirim foto Berkirim video Melakukan sesuatu Di platform media sosial Ini saya Menyebutnya di media sosial Media yang Berbasis internet itu Nah Ini kita batasi saja Di media sosial Bukan media pes Semacam itu Nanti ada media pes sendiri kan Oke Nah di media sosial itu Sekarang manusia Masyarakat Orang Sudah sangat bebas Melakukan sesuatu Sesuai keinginan mereka Sesuai keinginan Jempol mereka Jempol mereka Bukan hati Mengapa? Karena mungkin hal-hal seperti itu Tidak pernah terjadi di media konvensional Jadi mereka tidak bisa Melakukan sesuatu yang sebebas-bebasnya Seperti bikin Apa namanya Bikin status Bikin Mengomentari Sesuatu yang ada di platform media itu Nah itu tidak pernah ada di koran Cuma tentu tidak pernah ada Paling-paling di koran itu Ya surat pembaca Misalnya ada semacam itu Curhat opini Curhat opini Kalau opini bisa disahat Tetapi di media sosial Dengan platform percakapan Yang banyak sekali itu Kita bebas Ini sebenarnya Bentuk dari Kebebasan berekspresi Bebas Kebebasan berekspresi itu Memang Dijamin oleh undang-undang Tetapi yang Saya maksud itu Kita boleh Bebas-bebas-bebasnya Untuk melakukan ekspresi Tetapi kita juga Tahu Tata kerama Tata kerama Berekspresi Ngomongin tentang Tata kerama Dan kebebasan Jempol kita Saya bilang jempol Karena memang kadang Mohon maaf Jempol Hati sama otak Tiba-tiba Share aja berita Sebenarnya kategori Kebebasan Untuk media sosial Sampai mana Adakah Ada undang-undangnya Atau bagaimana Mungkin teman-teman Di luar sana Belum tahu Ya Jadi yang harus Kita pahami Bahwa media sosial Itu memang Salah satu Platform sendiri Yang berbeda Dengan media PES Konvensional Saya menyebutnya Kalau media PES itu Ada platform Cetak Platform Radio Dan platform Telekom Platform Radio Platform Televisi Lalu platform Online Ini berbeda juga Cyber ya Platform cyber Ini berbeda Dengan media sosial Kalau media Media konvensional Atau media tradisional Yang sekarang Ada media baru Ini media lama Begitu Ini Saya menyebutnya Ini media PES Karena PES Ini dilindungi oleh Undang-undang PES 40 tahun 99 Lalu disitu Ada Dewan PES Lalu Dewan PES Membuat Membuat Aturan-aturan Yang sebenarnya Bertujuan untuk Mengatur iklim Media Di Indonesia Itu Iklim apa Ya iklim bisnisnya Mungkin juga iklim 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 Jurnalistiknya Bukan Iklim jurnalistik Wartawan itu harus Seperti apa Misalnya Seperti Nah Kode etik jurnalistik Nah di media sosial Tidak ada seperti itu Di media sosial Bebas Saya semua bisa jadi wartawan Saya tidak menyebutnya Jadi wartawan Saya menyebutnya Semua orang bisa Mendistribusikan informasi Mendistribusikan informasi Kemana pun Kepada siapapun Temanya Apa Apapun Nah Yang di media sosial ini Rambu-rambunya Ada juga Rambu-rambunya Udah-udang ITE Tahun Udah-udang ITE Nomor 8 Tahun 2011 Kalau tidak salah Seperti itu Yang sudah Sudah diperbaiki Menjadi Nomor 11 tahun 2016 Yang sudah direvisi Itu sebenarnya Undang-undang Untuk Dipasang Di media sosial Di ruang digital Kita itu Ada Yang namanya Ada namanya Pakarnya Jadi Kalau menabrak pakar Berarti nanti Juga harus berurusan Dengan yang Bunda pakar Maka jempol kita Harus Benar-benar Kita jaga Supaya Tidak Menabrak Rambu-rambu Ibaratnya Kalau di jalan raya Itu Rambu-rambu Lalu luntas Mbak Ika Ada lampu merah Ada lampu hijau Ada lampu kuning Untuk jempol Anda Dan bagaimanakah Sebenarnya Kebebasan Bermedia sosial Akhirnya Memunculkan Ketidakpekaan Kepada masyarakat Gimana pertanyaan ini Dijawab oleh Seorang Bapak Eko Jangan dimana-mana Selatan dengan iklan Berikut ini